Halo sahabat kreator, sebagai seorang youtuber pemula yang cerdas, tentunya kita harus bisa memahami beberapa faktor dan faktor tersebut akan bisa membuat perkembangan channel kita ke depannya nanti Faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan, disini saya coba berbagi ya Faktor pertama, tentunya kita harus bisa menemukan ide-ide kreatif untuk dibuat konten Setelah kita menemukan ide kreatif dan sudah dijadikan konten, tentunya langkah selanjutnya kita harus bisa mempelajari bagaimana cara pembuatan thumbnail yang menarik Karena dari thumbnail tersebut, kita videonya akan berkesempatan mendapatkan banyak yang memklik Perhatikan di saat pembuatan thumbnail, mungkin dari sisi warna Nah, dari sisi kecerahan ataupun dari sisi gambar yang kita masukkan ya Lalu, di saat kita mengisikan tulisan ke dalam thumbnail tersebut, buatlah tulisan tersebut jelas dan mudah dipahami penonton Yang penting, thumbnail tersebut tidak clickbait Apa itu clickbait? Clickbait tersebut adalah thumbnail tidak sesuai dengan isi konten Sehingga membuat video kita retensinya buruk ya Karena akan banyak di skip-skip oleh para penonton Perhatikan di saat pembuatan thumbnail Lalu langkah selanjutnya, kita harus bisa memperhatikan di saat pembuatan judul Ada dua jenis judul yang harus kita buat Judul yang pertama Judul yang mudah dicari di penelusuran Youtube Dan mudah dipahami Misalkan judul tersebut Cara masak tempe Nah, judul tersebut simpel Tapi banyak di cari Lalu, buatlah judul yang membuat penonton penasaran Apa sih? Misalkan saya contohkan Ini bukan motor Di situ sudah jelas-jelas ya thumbnail tersebut Isi video tersebut Isinya motor Tetapi Di dalam judul Kita isikan Ini bukan motor Jadi, orang-orang akan penasaran Padahal Itu sudah jelas-jelas motor Kenapa di judulnya ini bukan motor Nah, hal tersebut akan membuat penonton penasaran ya Setelah kita memperhatikan Ide konten Handmail Dan juga judul Kita harus selalu mengecek analitik Karena di analitik tersebut Youtube akan memberikan informasi-informasi Performa video kita Mungkin Apabila ada video-video kita yang sudah lama ya Performanya buruk Alangkah baiknya kita perbaiki Kita buat thumbnail baru Buat judul baru di situ Sehingga video yang tadinya buruk Akan bisa naik lagi performanya ya Dan kita pun harus memperhatikan Video mana yang memang diminati oleh penonton di channel kita Di situ sudah dijelaskan Channel yang ditonton oleh penonton di channel kita ya Kita pun harus mempelajari Ternyata penonton-penonton di channel kita pun menonton video orang lain ya Apa sih videonya Nah, di situ kita lihat video apa saja Mungkin kita bisa pelajari Bagaimana mereka cara pembuatan thumbnailnya Bagaimana mereka cara pembuatan judulnya Bagaimana cara pembuatan videonya Karena kalau kita hanya fokus menghadap konten Tapi kita tidak memperhatikan Di analiti Saya yakin video kita pun tidak akan Lama ya Akan muncul di halaman beranda Maupun di penelusuran youtube Karena yang akan menentukan Video kita akan mudah Muncul di halaman penelusuran youtube Itu tadi saya jelaskan Judul akan mudah dicari ya Buatlah judul yang memang mudah dicari Lalu Kita harus memperhatikan Di saat Kita membuat video Itu durasi Durasi video kita itu Tidak harus kita Tentukan ya Berapa menitkah kita buat video Kita sesuaikan dengan Kebutuhan video tersebut Jangan sampai kita Videonya Hanya membutuhkan waktu 3 menit Justru kita buat menjadi 6 menit Nah disitu nanti Performa video kita akan Buruk ya Buatlah video yang memang Sesuai dengan Kebutuhan video tersebut Jangan hanya Ingin mendapatkan Video durasi panjang Kita menonton Menambahkan Durasi Durasi Di dalam video tersebut Justru Retensi Durasi tonton video kita Akan buruk ya Kalau kita melakukan hal tersebut Lalu Mungkin kalau kita melihat Upload di analitik Disitu Sudah dijelaskan jam waktu upload Yang terbaik Sebetulnya Kalau kita melihat Jam waktu upload Yang terbaik Yang ada di analitik Di saat kita Misalkan Upload biasa jam 5 Lalu kita upload pagi hari Sudah pasti penonton Tidak akan bisa menemukan Video kita Karena biasa kita upload Jam 5 Tiba-tiba kita upload Pagi hari Sulit Untuk video kita Akan Ditemukan Oleh penonton Yang biasa menonton video kita Tetap Rutin upload Di jam-jam Yang memang Biasa kita upload Dari pertama Kita membuat channel Misalkan kita upload Jam 7 pagi Atau jam 10 pagi Nah disitu kita biasakan Rutin upload Jam 10 pagi Jangan sampai Jam waktu upload kita itu Tidak sesuai Kadang jam 5 Kadang jam 10 Kadang jam 11 Youtube Akan sulit Membagikan video kita Kepada para penonton Ya Di channel kita Jadi kita perhatikan Youtube pun sudah Menyarankan Agar Channel kita bisa berkembang Youtube menilai dari Seberapa konsisten Di saat kita upload video Apakah kita harus Mengupload video Sehari 3 video Atau 4 video Youtube Tidak menyarankan Hal tersebut Yang penting Di channel kita itu Konsisten Semisalkan Sehari 1 Ya tetap Kita sehari 1 Jangan Sampai Hari ini 1 Besok 2 Besoknya lagi 3 Lalu besoknya lagi 1 Justru Akan Membuat Channel kita Sulit berkembang Karena penonton Di channel kita Akan lama-lama Menjauh dari channel kita Alangkah baiknya Sehari 1 Tapi kita konsisten Jangan memaksakan Sehari 2 3 Ya Meskipun Ingin mengejar Yang kaya Tapi justru Video tersebut Akan merusak Perkembangan Channel kita Kedepannya Ya memang Kalau channel kita Memang usaha Membuat kontennya Itu sangat mudah Dan memang penonton Tersebut Menyukai konten tersebut Kita bisa 2 video Sehari Atau 3 video Jangan sampai Kita upload video Sehari 2 Atau 3 Tetapi video tersebut Justru acar-acakan Tidak dengan Satu tema Mungkin Pagi hari Kita upload video Masa Siang hari Kita upload video Tentang vlog Dan Malang harinya Kita membuat video Yang berbeda lagi Nah Itu akan Jelek ya Kalau menurut youtube Jadi perhatikan Agar channel kita Bisa berkembang Sebagai konten kreator Yang memang cerdas Perhatikan hal Yang saya bagikan tadi ya Yang pertama Kita harus bisa Menemukan Ide-ide kreatif Dan ide-ide kreatif Kita jadikan konten Setelah kita menemukan konten Pelajari Saat pembuatan panel Pelajari juga Saat pembuatan judul Dan Kita wajib Kecek analitik Ya Di channel kita Bagaimana Perkembangan channel kita Saya yakin Dengan cara Seperti itu Sangat mudah Perkembangan channel kita Bisa berkembang ya Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kata-kata Saya yang kurang berkenan Ataupun ada yang kata-kata Lepot Saya mohon maaf Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh